Halo Sobat Militer, selamat datang di channel Paman Kepo, selalu memberi info untuk Anda semua. Yang suka di dunia militer, alutsista, dan teknologi, silakan subscribe ya gan. Taukah karya bahwa kekuatan militer Israel ini ternyata hanya meleduki peringkat ke-20 di dunia? Apa yang dimiliki Israel ternyata masih kalah dari Turki, Fakristan, bahkan Indonesia. Mengutip dari laman Global V-Power yang baru diperbarui dari 140 negara, kekuatan militer Indonesia kini berada di peringkat 16 di dunia di tahun 2021. Sementara nomor 1 masih di dunia-duia Amerika Serikat, Rusia, dan China. Mengapa Global V-Power menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat 16 di sebesar dunia? Jika ditelisik, kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Dan catat militer Indonesia berjumlah 1.080.000 orang, di mana personel aktif sebesar 400.000 orang. Banyaknya personel tersebut juga didukung alus istat dari berbagai matrak. Untuk matra udara sendiri dan catat Indonesia memiliki 458 pesawat kubur. Di mana dari jumlah tersebut sudah termasuk 41 efektor dan 15 atk herikopter. Untuk matra udara, Indonesia tercatat memiliki sebanyak 282 aset. 5 di antaranya termasuk 1 kapal perang jenis fregat, 34 jenis korvet, dan 5 kapal selang. Sedangkan untuk matra darat, militer Indonesia memiliki 332 tank, 1.430 kendaraan tempur, 153 jef, dan 366 powot artileri, serta 63 roket proyektor. Dari sekian banyak alus istat tersebut. Dari sekian banyak alus istat tersebut. Jangan lupa like, komen ke keineanti profit, keadaan hidup. Jangan lupa untuk menyebabkan bahwa depan ini, maar 3 sudah turut ber occurred. Lorken atau gcurga지만 dia, jangan lupa untuk malam campur untuk menyebabkan upload miskin.